Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bangi Indonesia Jaya masih bersama Bang Udin Koba kabana parfum gresik Oke saudara ku saat ini akan saya ulas ada pertanyaan-pertanyaan di WA saya Bang bagaimana essential oil dicampur dengan bibit parfum yang ada Oke tanya bagus ya sebelumnya kita harus tahu betul apa itu essential oil apa itu bibit parfum ya jadi essential oil itu adalah destilasi atau sublimasi atau penyulingan dari bahan-bahan yang mengandung yang nantinya diambil unsur bau dan kewangiannya yang dipakai untuk bahan parfum Oke eh Oh essential essential oil didapat dari mana penyulingan ekstraksi sublimasi atau yang lainnya jadi ini essential oil itu bisa jadi dari bunga buah Hai buah Hai rempah kayu-kayuan Hai dan yang lain-lain yang difungsikan untuk diambil essential oilnya jadi mohon ini untuk dimengerti apa itu essential oil Hai kalau sudah mengerti ini ini kita akan melanjutkan eh essential oil ya hasil dari penyulingan ekstrasi atau sublimasi atau oiling dari apa itu ya favorisasi dengan bahan-bahan eh bangsa malam atau apa itu untuk diambil velotip bau bunga itu salah satunya itu bunga melati atau bunga mawar juga seperti itu bisa itu tergantung cara pengolahan pengambilannya itu dari bahan-bahan itu namanya essential oil harus bedakan eh nah sekarang menjawab pertanyaan apakah bisa essential oil dicampur dengan bibit untuk mempermudah kita buat suatu anekdot oke suatu kiasan contoh ya ingat ya bagaimana bibit parfum apakah bisa dicampur dengan essential oil Hai kita semua kita membayangkan aja kira-kira anda semua tahu sebagai contoh kopi kapal api kopi bubuk ya misalnya kopi kopi bubuk disini adalah barang jadi kita ibaratkan sebagai bibit parfum dikopi bubuk disini ada komponen kopi gula dan mungkin susu dan mungkin susu atau yang lain oke di parfum bibit parfum juga ada essential oil aromatik chemical dan yang lain nah yang patut diingat misalnya kita sebagai contoh kopi bubuk kopi bisa di extract diambil essential oil kopi gula bisa garam bisa mangga bisa bau bunga bisa yang jika essential oil yang mau dicampurkan ke sini ke bibit parfum tidak ada hubungannya atau satu misal ini kopi yang sudah jadi kemudian kita tambahkan dengan essential oil atau bahan baku di kopi ini kan ada kopi gula dan yang lain itu termasuk essential oil dan barang yang lain terus kita tiba-tiba mencampurkan garam itu essential oil juga garam kita masukkan kopi kira-kira masuk enggak bagaimana rasanya kopi itu salah atau tidak karena tidak ada hubungannya dengan ini begitu pun juga dengan parfum kalau tiba-tiba bibit parfum kita ini basicnya woody anggap aja aqua bulgari atau anggap saja danil blue yang kita tahu di Indonesia banyak essential oil misalnya nilam misalnya akar wangi misalnya melati misalnya apa tiba-tiba kita masukkan ke bibit aqua bulgari atau apa kira-kira apa yang terjadi hancur karena tidak ada hubungan seperti contoh disini tadi kopi kita masukkan garam atau kopi bisa jadi kita masukkan susu mungkin bisa jadi bau yang enak rasa yang enak atau rasa yang lain begitu juga parfum tiba-tiba seenaknya kita langsung masukkan misalnya ini di tempat saya banyak ini penyulingan akar wangi apakah bisa ditambahkan dengan bibit parfum ya tergantung jika bibit parfum itu ada kandungan daripada akar wangi mungkin bisa mempertebal cuma harus berapa persennya karena anda tahu sendiri akar wangi atau minyak nilam itu baunya sangat tegak sedangkan formulasi di bibit parfum ini hanya dibutuhkan sedikit kira-kira untuk bibit parfum anggap saja 1 kg atau mungkin anda bikin dalam botol 100 ml komposisi bibit parfum 50 ml alkohol 50 ml jadi kemudian anda tambahkan minyak nilam 1 ml baunya sudah rusak jadinya minyak nilam semua seperti contoh tadi kopi tiba-tiba kita kasih garam apa yang terjadi nah seperti itu kira-kira jelas difahami ya jadi kita bisa menambahkan yang namanya essential oil jika ada kaitan hubungan daripada material atau bahan-bahan di bibit parfum itu dan itu pun dalam jumlah sekala yang sangat kecil perlu diingat untuk bikin suatu formulasi bibit parfum itu essential oilnya hanya butuh 5-3% essential oil 95 itu aromatik cemikal dan bahan penunjang yang lain anda bisa bayangkan untuk 100 ml hanya butuh 5 ml essential oil dan itu pun terdiri dari berbagai macam bukan satu macam saja oke jelas ya jadi kita tidak sembarangan untuk bikin parfum itu semudah apa yang kita bayangkan semuanya harus imbang semuanya harus sinergi misalnya kalau kita bikin misalnya contoh ada minyak ut garu ut atau denal ut yang sudah ada bibit parfumnya itu terus tiba-tiba kita mau kasih cendana sah dan bisa dan itu boleh karena ada hubungan kita kasih minyak essential oil garu bisa misalnya contoh tadi kopi kapal api terus kita ambil kita goreng kopi sendiri kita ambil kita masukkan kopinya sedikit sah mungkin lebih enak karena kopi anda lebih bagus dari kadar kopi yang ada itu logikanya tapi kalau tiba-tiba anda kasih garam atau anda kasih essential oil apalah ya anggap aja apa selain garam ada tepung beras misalnya sama essential oil juga bisa sama-sama tepung kopi juga tepung kasih ya gak masuk akal to misalnya ya seperti tadi bebet parfum aqua bulgari dan milbru atau minyak melati tiba-tiba anda masukkan garu atau minyak milam ya hancur kalaupun bisa ada imbang dan memang tertera disitu ada kandungan essential oil milam atau paculi mungkin itu pun hanya sebagian persen 0,0 berapa tetes itu bisa lihat ya dalam mempermainkan bibit parfum dengan essential oil salah satu contoh juga di bibit parfum yang dan lain-lain ini termasuk ada bahan-bahan misalnya pengawet pengawet dalam artian physically bahan itu supaya tidak berubah warna tidak kena oksidasi di dalam galeng itu pun ada bahan-bahan tertentu disamping aroma jemikel yang untuk menunjang daripada essential oil jadi sangat komplek oke kira-kira bisa dipahami ya mudah-mudahan dari keterangan ini antara essential oil dengan bibit parfum yang sudah ada di pasaran apakah bisa dicampurkan tergantung jawaban saya itu tergantung apakah itu sinergis ada hubungannya atau tidak jangan sampai kita ambil contoh tadi kopi dikasih garam tidak jadi kopi seperti itu tadi bibit parfum tiba-tiba senaknya karena di tempat kita banyak melimpah bahan baku essential oil itu terus kita tambahkan tidak jadi apa-apa oke mudah-mudahan keterangan keterangan saya ini bisa manfaat dan bisa dipakai yang lain dan agar lebih hati-hati dalam memilih atau memblending essential oil dengan bibit parfum cuma satu kunci kunci saya tambahin lagi kalau bibit parfum dari keluaran produk A dengan keluaran produk B dengan keluaran produk C yang satu nama misalnya produk A mengeluarkan aqua bulgari produk B mengeluarkan aqua bulgari produk C mengeluarkan aqua bulgari apakah bisa disatukan bisa tergantung anda mau indeks yang mana yang anda tujuh yang lebih bagus yang mana itu yang dominankan ingat dulu kita sudah pahami formulanya 1 2 3 1 1 basic 2 medium atau middle note 3 top note ya dari produk A B C ini mana dominan yang terbaik saya tidak mau nyebut produk karena jadi anda bisa berimajinasi sendiri produk A produk B produk C dengan satu nama ini inline semua bisa mungkin anda juga mempelajari konten-konten saya yang terdahulu mungkin disitu sudah kita bikinkan oke dari saya tetap bersemangat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bangi Indonesia jaya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati